salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya Pastor Henry Dianta STH kali ini kita akan membahas sebuah tema tema ini untuk apa ya membuat kita smart yaitu pinter, cerdas di dalam memahami tentang keselamatan ya begini temanya mengapa Nabi Alkitab masuk surga ya suara-suara di luar sana itu ada ada anggapan seperti ini orang Kristen itu logikanya gimana ya imani saja kepada Yesus masuk surga ya perbuatan tidak menentukan masuk surga itu orang Kristen tuh ya nah terus kita coba intropeksi diri ya orang Kristen beriman percaya kepada Yesus dijamin masuk surga ya coba Anda lihat Nabi-Nabi Nabi-Nabi kalau ditinjau dari perbuatannya ya tuh mestinya nggak masuk surga tuh kawin banyak istri kan Nabi-Nabi di Alkitab istrinya banyak mereka berbuat dosa nggak? wah banyak dosanya tokoh-tokoh di Alkitab banyak yang berbuat dosa tapi mengapa semua tokoh dan Nabi di Alkitab masuk surga? buktinya masuk surga apa sih? buktinya semua Nabi di Alkitab tidak ada yang minta didoain supaya masuk surga itu hebatnya Nabi Alkitab sebut saja Musa, Jiremiah, semua ya Yesaya, semua tidak ada itu wahai umatku doakan aku ya biar aku masuk surga nggak ada kayak gitu nah ini harusnya kita terdas kita kritis ya tuh Nabi di Alkitab yang perbuatannya kayak gitu maaf kata nih istrinya aja banyak tapi kok masuk surga ya? sementara Anda membandingkan orang Kristen yang mengimani kepada Yesus masuk surga kok Anda teriak-teriak? coba dipikirin tuh itu Nabi apa alasannya Nabi itu masuk surga? semua Nabi loh semua Nabi di Alkitab itu masuk surga loh tidak ada satu pun Nabi di Alkitab yang minta mohon didoain umatnya supaya masuk surga nggak ada sebab semua Nabi yang di Alkitab dijamin masuk surga ya nah ini jadi jadi apa pembelajaran yang serius ini kita harus pinter ini cari tahu nih bagaimana mungkin Nabi yang tertulis di Alkitab yang perbuatannya itu mestinya sih tidak masuk surga karena banyak hal-hal yang berbuat apa? tidak baik sementara di sisi lain orang Kristen yang beriman pada Yesus kok diteriakin ya sering diteriakin imani saja masuk surga apaan tuh katanya mestinya kan dengan perbuatan artinya apa? kalau orang Kristen dengan beriman pada Yesus dijamin masuk surga semua para Nabi juga dijamin masuk surga saya kok curiga ya semua para Nabi itu nyembah Yesus loh sebab harus begitu siapa percaya Yesus dijamin masuk surga nggak perlu lagi didoain saya curiga karena orang Kristen beriman pada Yesus dijamin masuk surga lah itu Nabi kok dijamin masuk surga saya kok curiga Nabi itu beriman menyembah Yesus loh mari kita cari tahu ya kalau ada pertanyaan nih mengapa semua Nabi Alkitab masuk surga satu karena nyembah Allah dua karena nyembah Yesus mana yang benar yang benar adalah seratus persen semua Nabi Alkitab nyembah Yesus makanya semua Nabi Alkitab masuk surga kita cari tahu benar nggak semua Nabi Alkitab nyembah Yesus ya Anda boleh cek baca di Alkitab karena Alkitab ini bahasa Indonesia semua Nabi di Alkitab itu menyembah Tuhan T-U-H-A-N huruf besar semua sebagai Allahnya jadi Tuhan itulah Allah ya oh berarti ada banyak Allah ya betul Firaun juga nyembah Allah Firaun itu Allah Nebukadnesar juga nyembah Allah Nebukadnesar sendiri itulah Allah semua Nabi di Alkitab nyembah Tuhan Tuhan itulah Allah T-U-H-A-N huruf besar semua itulah Allah jelas ya orang Filistin nyembah Dagon itulah Allahnya orang Filistin ya jelas ya jadi kalau Mesir yang disebut Allah itu Firaun kalau Babel yang disebut Allah itu Nebukadnesar kalau Filistin Palestine yang disebut Allah itu adalah Dagon lah kalau para Nabi yang disebut Allah itu adalah Tuhan T-U-H-A-N huruf besar semua berarti ada banyak Allah dong bener Allah itu beda-beda ya nah kita cari tahu siapakah Tuhan itu yang disembah oleh para Nabi ini udah cepat saja ya Yesaya 43 ayat 11 aku akulah Tuhan tidak ada juru selamat selain daripadaku Yesaya 44 ayat 6 Tuhan adalah penebus dan Raja Israel yang terdahulu yang terkemudian Tuhan itu Allah jadi tanpa muter-muter Tuhan yang disembah oleh semua Nabi itu 100% adalah penebus juru selamat yang terdahulu yang terkemudian tak lain dan tak bukan adalah Yesus maka kecurigaan saya benar mengapa semua Nabi itu dijamin selamat masuk surga karena nyembah Yesus sama dengan orang Kristen cuman Yesus dulu dikenal sebagai Tuhan 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 huruf besar semua wah benar berarti kecurigaan kita betul jadi kalau ada pertanyaan mengapa semua Nabi dijamin masuk surga satu karena nyembah Allah dua karena nyembah Yesus maka yang benar karena nyembah Yesus bukti bahwa semua Nabi Alkitab masuk surga tidak perlu didoakan tidak ada doa untuk Nabi Alkitab itu tidak ada itu bukti valid telak bahwa semua Nabi masuk surga berarti Allah itu konsisten zaman Nabi dulu siapa menyembah Tuhan masuk surga terus sekarang di era Yesus siapa nyembah percaya Yesus masuk surga Allah itu konsisten maka dari itu Yesus Kristus itulah Allah sejati karena konsisten sejak dari zaman Nabi-Nabi sampai kelak nanti hari kiamat siapa percaya Yesus masuk surga imani saja masuk surga yes itu bukti valid lalu pahala untuk apa ya pahala untuk mendapatkan mahkota di dalam berbagai kota saya selalu saya tekankan bahwa untuk masuk surga itu iman pada Yesus tetapi untuk mendapatkan mahkota itu pahala amal perbuatan amal soleh itulah untuk cari pahala orang Kristen juga cari pahala ya jadi sekarang terjawab sudah mengapa Nabi Alkitab dijamin surga jawabannya karena semua Nabi nyembah Yesus Nabi Alkitab Nabi yang di luar Alkitab tidak tahu tes saja apakah ada Nabi di tempat lain di luar Alkitab perlu didoain tidak perlu minta tolong doa umatnya tidak kalau Nabi Alkitab tidak ada yang minta tolong didoain umatnya karena dijamin surga nyembah siapa Yesus siapa Yesus T-U-H-A-N huruf besar semua itulah Allah nah sekarang terjawab sudah kami menyembah Allah yang disembah para Nabi maka itu Yesus Kristus kami menyembah Allah yang disembah Yesus maka itu adalah Yesus Kristus sendiri aku dan Bapak adalah satu itu kata Yesus jadi Allah yang disembah para Nabi T-U-H-A-N huruf besar semua itu tak lain dan tak bukan Yesus Allah Bapak yang disembah oleh Yesus ketika jadi manusia tak lain dan tak bukan Yesus Kristus itu sendiri Yesus kan ngomong aku dan Bapak adalah satu baik surah penjelasan ini singkat dan jelas atas pertanyaan mengapa Nabi Alkitab dijamin surga karena semua Nabi Alkitab menyembah Yesus jadi konsisten dari dulu sampai nanti hari kiamat siapa menyembah Yesus dijamin masuk surga jadi jangan mengolok-olok lagi ya imani saja masuk surga apaan tuh orang Kristen lihat semua Nabi di Alkitab juga sama menyembah Yesus makanya semua Nabi Alkitab dijamin surga enggak nyembah Allah lah ya Allah itu Tuhan itu tak lain bukan Yesus kalau nyembah Allah yang lain pasti Nabi Alkitab tidak dijamin masuk surga karena Nabi Alkitab itu menyembah Yesus maka dijamin masuk surga tandanya dijamin masuk surga apa sih tidak butuh didoain setelah mati didoain supaya masuk surga enggak butuh Nabi Alkitab enggak butuh dibantu doa karena sudah dijamin masuk surga contohnya siapa Abraham Yesus sendiri memberi perumpamaan pada waktu Lazarus dan orang kaya Lazarus di pangkuan Abraham itu Abraham di Firdos Musa di surga juga Elia ketemu Yesus di surga juga ya Nabi yang lain juga ya baik surga penjelasan niklir dan jelas pesan-pesan toleransi seulang-ulang kita Indonesia kita Pancasila toleransi harus keberagaman wajib disyukuri bersahabat dengan Bida MN itu bisa kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita mendapat kenyataan keimanan kita kok tidak sama ya enggak apa-apa kita bisa hidup bersama-sama ayo saling menghormati jangan hujat jangan cacimaki sebab menghujat dan mencacimaki itu dosa kiranya bermanfaat shalom alihim bismi soal amasiyah assalamualaikum barabani yasuh amin